Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gara-gara stand up comedy ini sudah booming dimana-mana gitu kan ya Sekarang itu, komik-komik itu full job coy ya Saya, saya bukan mau sombong ya Seminggu kemaren aja tuh saya full Tidur ya Ngeliatin komik lain, wah jobnya banyak banget ini Dan saya tuh juga sekarang tuh lagi ngerjain skripsi gitu kan I'm, I'm not smoking Saya tuh lagi ngerjain skripsi gitu dan Saya beneran, saya beneran banyak-banyak job gitu kan Kemarin dari Lampung gitu dari mana-mana gitu Saya beneran, yang tadi bohong saya gak ada job gitu Saya tuh dilema gitu coy, saya tuh mengerjakan skripsi Saya tuh dilema antara mengerjakan studi saya Atau saya harus mengumpulkan uang, money gitu Ya kan Cuman karena saya orang yang peduli pendidikan Ya saya Ngejob lah ya Buat beli skripsi Astagfirullah, ketawa nih ketawa Dan saya tuh sering banget gitu kan Kayak sekarang tuh saya bolak-balik gitu Jogja, Jakarta, Jogja, Jakarta Dan menurut saya tuh Mohon maaf nih yang orang Jakarta ya Jogja itu nyaman banget coy Disana tuh gak ada macet Di Jakarta ini So traffic jam, macet dimana-mana Kita tuh gak bisa bergerak Bahkan hati saya pun Untuk tergerak sulit Karena kita tahu ya Jakarta itu adalah kota sepuluh termacet In the world In the world Make it better place For you and for me And the entire human Because People die Kemarin juga tuh saya kan baru stand up di Lampung ya Baru stand up di Lampung Saya kalo di Lampung gitu tuh saya teringat masa kecil saya Ketika bulan Ramadan waktu itu kan Wah di bulan Ramadan itu Anak kecil di rumah saya itu Itu aneh-aneh coy Jadi disana itu Abis subuhan Itu ada yang namanya istilahnya nyubuh Abis nyubuh itu Jadi kita tuh seperti ke jalan gitu Kita ber jogging ria Bercanda-canda Membangun hotel Ke jalan Ya lumayan lah Demi masa depan Indonesia yang lebih baik Demi masa depan Indonesia Tapi ada Pokoknya ya Bulan Ramadan itu adalah ajang Buat para anak kecil buat bermain Betul gak? Apalagi pas taraweh Betul gak? Pas taraweh itu coy Wah itu Kalo misalnya lagi sholat taraweh gitu kan Allahuakbar Di depan ada yang main mercon Wah ada yang rumahnya kebakaran Ada yang kita di dalam nih Yang di luar tuh Menghina-menghina nama bapak kita gitu kan Woy padrol Parno-marno Di dalam saya kan Wah nama bapak saya kok enggak Bapak gue woy Dan yang paling kasihan Yang paling kasihan itu adalah temen saya Temen saya itu ada yang nama bapaknya adalah Amin Wah tiap ini juga ya Tiap bulan Ramadan itu selalu ada banyak ustad-ustad ya Baik yang itu di TV dan juga ceramah-ceramah di masjid-masjid gitu kan Dan gak tau kenapa ya Ustad-ustad itu kalo ngomong gitu nih Saya sih suka dengerin ustad gitu Tapi kebanyakan kenapa ya Ustad itu kalo ngomong selalu diteken-tekan gitu ya Saya gak bisa bayangin Ini gimana kalo misalnya ustad ini Itu membawa gaya ngomongnya itu di kehidupan sehari-hari gitu ya Misalnya dia lagi beli bensin gitu kan Lagi beli bensin Dipom bensin Bapak Mau beli bensin berapa liter? Pertanyaan yang bagus adek Dahulu dikisahkan Ada seseorang mau beli bensin 50 liter Seharga 7.000 rupiah Ya makasih Sam Juer Supaya Taas zą